Jadi dari awal, desainnya udah kacau. Nah karena itu, kalau yang beroposisi sekarang, eh dengan mudah dibilang Islamofobi. Karena cuma itu mainannya. Jadi kita dinasibkan untuk hidup dengan orang dungu. Yang kalau kita terangkan, nyinyir. Semua yang kita bicarakan di sini, dasar akademisnya ada. Semua yang kita ucapkan dengan sinis di sini, maksudnya untuk memperbaiki bangsa. Gak ada di satu-satu di sini yang ingin bangsa ini hancur. Karena itu kita kasih kritik. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Gak ada. Memang gak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berhutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh. Saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berhutang. Ini jalan tol, pakai utang, siapapun bisa. Itu yang saya sebut manipulasi opini publik oleh negara. Itu bahayanya tuh. Kalau negara jahat, disembunyikan. Dari mana? Sama seperti IKN, sama aja. Saya punya banyak teman di kabinet, semua merasa gak mungkin itu jalan. Lalu kenapa kalian tepuk tangan? Karena mereka ketagihan kekuasaan itu. Gak berani untuk ucapkan kejujuran. Nah kita ingin ada kejujuran. Diucapkan malam ini dan diucapkan oleh mulut seluruh warga negara. Diucapkan malam ini dan juga kejujuran. Diucapkan malam ini dan juga kejujuran. Diucapkan malam ini dan juga kejujuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ketiga, Menteri Menteri itu saya gaji untuk cari solusi. Kan mereka digaji rakyat untuk cari solusi. Lalu mereka bilang, jangan kritik aja kasih solusi. Lo Anda saya gaji untuk kasih solusi, untuk cari solusi, ngapain minta kembali solusi ke saya? Jadi Anda mesti bisa bedakan bahwa kalau saya kasih kritik, saya enggak perlu kasih solusi. Kalau saya kasih solusi, gaji saya itu masalahnya. Dia enggak bisa gaji kan? Fairnya begitu. Tetapi kesalahan pertama ada pada oposisi yang tidak diizinkan oleh Pak Jokowi. Dalam suatu kampanye Pak Jokowi bilang, saya enggak perlu oposisi itu. Lalu yang kontrol Anda siapa kalau gitu? Jadi dari awal, desainnya udah kacau. Nah karena itu, kalau yang beroposisi sekarang, eh dengan mudah dibilang Islamofobi. Karena cuma itu mainannya. Jadi kita dinasibkan untuk hidup dengan orang dungu. Yang kalau kita terangkan, nyinyir. Semua yang kita bicarakan di sini, dasar akademisnya ada. Semua yang kita ucapkan dengan sinis di sini, maksudnya untuk memperbaiki bangsa. Enggak ada di sini yang ingin bangsa ini hancur. Karena itu kita kasih kritik. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Enggak ada. Memang enggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berhutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh, saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berhutang. Ini jalan tol, pakai utang, siapapun bisa. Kan itu simple. Dan utang itu kemudian, dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang. Demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang. Iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Itu konsepensi ya kan? Tanya pada ekonomi, semacam Faisal Basri. Seluruh utang untuk bikin jalan tol, keuntungannya balik pada Cina. Bukan balik pada kita. Kenapa? Begitu selesai jalan tol itu, jalan tol itu, kalau di dalam sistem pembangunan dunia, itu gratisan jalan tol. Masa jalan tol berbayar? Justru jalan tol dimaksudkan untuk efisiensi, supaya jalan biasa itu tidak macet. Dipindahkan jalan tol. Sekarang jalan tol dikasih tarif. Akibatnya orang yang tidak bisa bayar, balik lagi ke jalan biasa. Macet lagi di situ kan? Tidak ada di dunia jalan tol itu bayar. Kecuali jalan dibikin swasta untuk pergi ke resortnya, itu bayar. Ini jalan tol dari Jakarta sampai Banyuwangi, disuruh bayar. Kan ngacok. Apalagi, begitu jalan tol selesai, dijual pada swasta. Jadi seluruh konsep itu yang harus kita bongkar. Kalau cuma segera lihat, semua orang tepuk tangan tuh, pendukung Pak Jokowi, sekarang ada jalan tol. Kita punya jalan tol. Yang mau begitu cuma punya, Honda, butut. Tidak bisa masuk jalan tol, tapi dia bangga ada jalan tol. Cicilan belum lunas. Mana ada motor bisa masuk jalan tol. Itu yang saya sebut manipulasi opini publik oleh negara. Itu bahayanya tuh. Kalau negara jahat, disembunyikan dari mana? Sama seperti IKN, sama aja. Entah dari mana membiayai itu. Saya punya banyak teman di kabinet, semua merasa gak mungkin itu jalan. Lalu kenapa kalian tepuk tangan? Karena mereka ketagihan kekuasaan itu. Gak berani untuk ucapkan kejujuran. Nah kita ingin ada kejujuran. Diucapkan malam ini, dan diucapkan oleh mulut seluruh warga negara. Yang kritis, yang punya otak. Apalagi kalau dia, alumnus dari pesantren ini. Saya tahu bahwa walaupun kita sedang tentang kebangsaan, tapi selalu ada current issues. Hal yang hari-hari ini dipercakapkan orang. soal Perpu, soal Anis, soal ekonomi. Satu poin aja bahwa, Halo, halo. Ini kenapa nih? Bisa? Oke. Saya pikir Mbak Puan tadi yang rampas meg saya. Ada ketegangan politik. Seluruh gejala yang kita bicarakan hari ini, menunjukkan ada ketegangan politik. Karena itu ada Perpu tadi. Dan saya udah bahas berkali-kali soal Perpu itu. Kan dasar dari Perpu adalah kegentingan yang memaksa. Kalau kita tanya pada Presiden, yang mana kegentingan yang memaksa? Presiden bilang itu soal Perang Rusia-Ukraine. Jadi, gak ada alasan yang konkret. Belakangan kemudian, Wakil Presiden bilang, kegentingan yang memaksa adalah kepentingan kepastian hukum dari penanam modal. Kok beda Presiden dan Wakil Presiden? Kita tanya lagi pada Saudara Bahlil, dia bilang, kegentingan yang memaksa adalah 1.200 triliun yang antri untuk masuk Indonesia. Investor asing. Jadi, yang mana kegentingan yang memaksa itu? Ukraine, Rusia itu, dua minggu ini, Rusia udah minta supaya ceasefire. ini mana kegentingannya? Orang gencatan senjata kok? Lain kalau Rusia itu udah bombardir Ukraine, dan akibat bombardemen itu, NATO pasang kembali, senjata nuklirnya diarahkan ke Moskow. Baru ada kegentingan, ada kegentingan di situ, dan jauh sekali. Lalu, Mbah Lih bilang, 1.200 triliun, potensial loss, kalau undang-undang Omnibus Law itu tidak diperpukan. 1.200 triliun itu dimana? Ada, MOU. Oh itu memorandum of understanding, itu bukan deal business. Itu bukan kesempatan, itu MOU kok, oke saya mau masuk, jadi norak keterangan itu tuh, gak ada kegentingan yang MOU maksa dari 1.200 triliun yang masih angan-angan. Dimana kegentingannya? Lain kalau misalnya, investor asing taruh 1.200 triliun di Indonesia per hari ini, cashnya ada di rekening Menteri Keuangan, lalu mereka tuntut kepastian investasi dijamin oleh undang-undang Omnibus Law. Itu namanya kegentingan MOU maksa. ini dia belum masuk. Kan namanya MOU kan gak ada akatnya disitu. Jadi ditipu. Nah karena itu saya katakan, ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan. Supaya ada alasan untuk menekan hak buruk. Jadi kalau dibilang Indonesia yang gak ada uang, ada uang surplus. Mungkin sekarang ada 400 triliun dikas negara. Kenapa gak diturunkan? Kenapa Presiden bilang gak ada uang? Karena itu kita mesti undang investor asing. Sangat mungkin uang itu akan dipakai tahun depan untuk beli suara. Jadi kita mesti mencurigai akhirnya seluruh kebijakan negara kita harus curigai. Kita gak bisa mangkut-mangkut. Karena tadi gak ada partai oposisi. Kalau ada partai oposisi kita tidur-tidurnya aja tuh. Karena oposisi akan bekerja mengawasi pemerintah. DPR bilang dia adalah watchdog-nya pemerintah. Kenapa dia menggonggong ke rakyat? Dia gak menggonggong kepada Presiden. Mana suara DPR tentang Omnibus Law? Semua partai disitu setuju Omnibus Law. Kucur oleh PDI Demokrat dan PKS tuh. Nah sekarang kalau sistem proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP seluruh partai justru anti. kan mendua kan sikap partai itu. yang kita kritik tadi tuh. Soal rahasia-rahasian pasti adalah mungkin setiap jam 4 lewat 15 menit di istana ada pertemuan antara 2-3 menteri utama 4 konglemerat dan lembaga survei untuk hitung Gancar udah seberapa Ani seberapa Prabowo seberapa tapi itu adalah konspirasi untuk membatalkan hak rakyat mendengarkan langsung suara dari capres-capres itu cuaranya begitu kita gak tau apa yang harus kita pilih jadi banyak saya bisa pocorkan tapi nanti kena delik saya tapi dengan analisis kita tau jadi kalau disodorkan hari ini inilah daftar calon presiden kita kita bertanya dari mana enggak dari depan monas dengan menyewa surveyor lalu ditanya pesantren yang diasuh oleh Gustoha mau pilih siapa ada tujuh anda mau pilih siapa kita disodorkan untuk hal yang sudah dipilihkan di istana itu curangnya jawabnya gampang taruh tujuh disitu anda pilih siapa bukan siapa yang kita pilih siapa yang kita coret duluan coret 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 lalu kita taruh nama kita sendiri kenapa emang lain kalau lembaga surveyor itu dari awal dia bilang ini surveyor ini gak pernah satu lembaga surveyor pun mengatakan ini surveyor publik ini dana yang kita pakai dari mana bilang dong dari siapa itu yang enggak ada itu yang namanya kejulasan dalam politik jadi teman-teman semua tadi yang bertanya saya paham saya rumuskan dalam satu kalimat kita cemas dengan keadaan tapi gak ada jalan keluar karena itu saya lagi siapkan jalan keluarga namanya LBP Liga Boykot Pemilu nanti orang oh itu makar enggak ada itu cuman gagasan cepat-cepat dan mungkin sangat terjadi hal semacam itu hal terakhir asing di kawasan Indo-Pasifik enggak ada satu perubahan politik di Indonesia yang tidak ada kepentingan asing entah Cina Amerika dan itu yang kita hitung waktu Pak Harto jatuh tahun 98 itu hanya krisis finansial yang berakibat pada krisis ekonomi krisis finansial nilai tukar aja yang tiba-tiba melonjak bisa enggak diatasi bisa Jepang masih bilang oke kita bantu Indonesia tapi pada waktu itu partai yang berkuasa di Amerika partai demokrat yang presidennya Clinton merasa Pak Harto udah terlalu rakus karena itu sebagai proksi Amerika di Indo-Pasifik Jepang ditegur enggak usah bantu 16 sekarang hal yang sama partai demokrat berkuasa di Amerika dan melihat bahwa ketidakpastian hukum ada di Indonesia jadi kalau dikatakan bahwa investor akan masuk rumus investor masuk itu cuma satu kepastian hukum ini enggak ada kepastian hukum kenapa perpu itu sebentar lagi akan dibawa ke mahkamah ke situs jadi ribut lagi di judicial review jadi kekacauan hukum itu justru menghalangi investor masuk ke Indonesia itu intinya tuh jadi sekali lagi kita disini hanya bisa menganalisis kita enggak ada kepentingan dengan siapa jadi calon presiden itu urusan individu tetapi kalau kita punya kepentingan dengan calon presiden kita mau uji dia pertama kali bukan elektabilitasnya tetapi etikabilitasnya moralitasnya kedua intelektualitasnya baru elektabilitasnya jadi undang semua capres datang kesini uji moralitasnya uji intelektualitasnya elektabilitasnya usaha dan baga survei nah itu pentingnya tadi kita mulai perciapkan siapa yang akan kita coret dari daftar itu ya yes undangnya jadi sekali lagi terima kasih banyak karena dimungkinkan kita bercekap-cekap secara terbuka disini ada mahasiswa bisa bicara sesuka-sukanya ada orang yang mau jadi pemimpin dia bertanya siapa yang bisa kita contoh jangan contoh mereka anda ingin saya kenalin anda dengan orang di istana justru hindari mereka karena lebih banyak iblis disitu daripada melekat terima kasih baik terima kasih bumroki masya Allah ha 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 selamat menikmati selamat menikmati